Hari ini kita kembali bermain PES 2021, dan juga disini gue sudah update transfer baju dan lain-lain menjadi musim 2021-2022. Ya mungkin gak terlalu lengkap transfernya, tapi gak apa-apa, dan hari ini sesuai dengan judul, gue akan rebuild atau membangun squad Real Madrid, tapi kita hanya boleh memiliki pemain yang berusia maksimal 25 tahun, dan selebih dari usia itu, kita akan corek mereka, kita bisa lepas alias pemutusan kontrak, dan kita juga bisa membeli pemain usia 25 tahun ke bawah untuk menggantikan pemain senior yang kita corek atau kita lepas. Dan juga untuk level dari negosiasinya, gue pakai yang easy aja, yang mudah, karena kalau level yang hard, itu bakal susah banget cuy. Dan mungkin video ini gak bakal jadi gitu kalau kita, kalau gue pakai level yang hard. Tapi kalau video ini bisa mencapai 50 likes, yang mungkin itu bakal susah banget, gue akan coba pakai level yang hard, dan gue juga akan coba pakai tim lain cuy. Jadi untuk timnya, kalian juga bisa request di kolom komentar. Jadi sebenarnya, gue gak tegak cuy untuk melepas pemain-pemain seperti Luka Modric, Tony Cruz, Thibaut Courtois, Eden Hazard, Alaba, Karim Benzima, dan pemain senior lainnya cuy. Tapi itu adalah challenge dari video ini. Jadi ya, kita harus rela untuk melepas mereka. Oke, jadi sekarang gue udah atur sedikit untuk squad U25-nya. Masih ada beberapa pemain senior, dan kita juga butuh improve di posisi keeper tentunya. Lalu fullback, centerback, miss folder, semuanya cuy. Gue akan mencoba untuk membeli pemain-pemain bintang muda yang akan menggantikan pemain-pemain senior kita. Oke, jadi sebenarnya gue ingin untuk beli si Federico Chiesa. Tapi kita gak bisa, ya karena dia cuma pemain pinjaman dari Fiorentina yang dipinjamkan ke Juventus. Jadi kita gak bisa beli si Chiesa. Jadi gue mencari-cari striker yang mungkin bisa menggantikan Benzima. Dan mungkin Lautaro Martinez bisa menjadi pilihan yang bagus. Dan, oh, oke gue tiba-tiba ingat cuy. Klien Mbappe. Nah, aduh gimana sih gue sebagai fans dari Real Madrid, tapi gue bisa lupa gitu sama Mbappe. Jadi kita akan coba untuk beli dia. Harusnya sih bisa sih, karena difficulty-nya easy. Dan di sini gak ada si Nasar cuy. Si Nasar yang naikin harganya sampai 200 juta. Ya, jadi kita akan coba beli dia. Dan kita akan memulai transfer dengan PSG. Dan kita akan mencoba membeli klien Mbappe. Di sini harga awalnya 176 juta. Gak kayak di Real Life cuy. Udah gila memang. Dan ya, gue akan naikin mungkin 193 juta. Itu mungkin opsi yang bagus. Dan semoga saja PSG bisa menerima tawaran itu. Lalu juga gaji gue udah naikin juga. Oke Mbappe, terima ini. Kamu akan bermain di tim impianmu. Oke, sekarang kita bisa cari-cari lagi. Dan juga di sini banyak pemain legend cuy. Karena gue pernah pasang option file untuk pemain legend. Oke ya, sekarang kita akan mencoba untuk membeli midfielder. Kita akan mencari pengganti dari Luka Modric, Tony Cruz, Isco dan pemain midfielder lainnya cuy. Oke, jadi di sini gue menemukan Yori The Elements. Jadi dia itu lagi juga dikaitkan sama Real Madrid dan beberapa tim lainnya. Ada Barcelona, Liverpool yang lumayan diincar lah di Real Life. Dan usianya juga masih muda. Jadi kita akan coba untuk membeli dia. Dan juga gue berencana untuk tukar dengan Luka Modric. Harusnya sih mau ya si Leicester. Udah dikasih Modric dan uangnya juga udah gue tambahin. Jadi semoga saja mau. Lalu juga gue pingin untuk membeli Niccolo Barela. Ya, dia tampak bagus bersama Inter Milan. Dan kita juga mungkin bisa beli dia. Dan kali ini gue akan tukarkan dengan Tony Cruz. Dan semoga saja mau ya si Tony Cruz ke Inter. Ditukar sama Barela. Dan gue juga udah tambahin uangnya. Jadi semoga saja Inter Milan mau. Dan juga Barela akan menerima tawaran kita juga. Oke, sekarang gue pingin untuk mencari penyerang lagi. Kira-kira siapa ya? Yang bisa mengerikan Bale, Fast Cash, dan lain-lain. Mungkin Miccolo Yerswapel sih bisa sih kita beli. Kita bisa nih, coba. Dan gue juga akan coba tukar dengan Gareth Belce. Oke, ini kayaknya bakal susah sih. Karena harga dan rating dari Miccolo Yerswapel tuh lebih tinggi daripada Gareth Belce. Jadi ini kayaknya bakal susah. Ya, tapi kita akan coba. Semoga saja diterima. Oke, satu lagi untuk tanggal ini. Karena cuma bisa negosiasi dengan 5 pemain dalam 1 hari cuy. Dan sekarang gue akan coba membeli posisi left back. Untuk pengganti dari Marcelo. Dan disini ada Theo Herlanders, Angelino. Oke, gue akan coba pilih Angelino aja cuy. Karena Angelino juga pemain yang bagus di posisi left back. Dan disini gue akan coba tukar dengan Marcelo. Dan juga ada tambahan uang. Jadi semoga saja Leipzig mau menerima tawaran kita. Dan kali ini gue akan recap untuk 5 pemain yang gue negosiasi. 5 pemain pertama. Yang pertama kita negosiasi dengan Mikkel Yerswapel. Lalu ada Yuriti Elements, Barela, Angelino, dan Kylian Mbappe. Semuanya kecuali Kylian Mbappe. Gue masukin pemain kita dalam negosiasi tersebut. Jadi istilahnya kita tukar. Dan gue juga tambahin uang. Jadi ya, semoga saja negosiasi semua ini berjalan dengan lancar. Dan kita bisa membeli mereka semua. Oke, dan ternyata disini Mbappe menerima tawaran kita cuy. Berbeda jauh dengan yang di real life. Dan juga PSG juga menerima. Jadi kita sudah memiliki pemain untuk pengganti Benzema. Lalu yang kedua, The Elements. Ya, sayang sekali. Dari deskripsinya kita nggak bisa membeli dia cuy. Sayang sekali. Lalu juga ada Barela, Yerswapel, dan Angelino. Oke, jadi pemain yang gue coba untuk tukar dengan pemain kita kayaknya ditolak semua. Kelian Mbappe nggak kita tukar, jadi bisa kita beli dan menerima PSG. Tapi mereka nggak menerima kalau kita tukar pemain dari kita. Untuk negosiasi pertama ini, kita cuma bisa membeli satu pemain. Yaitu Kelian Mbappe. The Lesson Learn dari gue. Lain kali kita tidak akan menukar pemain untuk menegosiasi pemain. Oke, Kelian Mbappe. Kita akan sign dia. Dan oh, ternyata squadnya udah 40. Hmm, berarti gue harus melepas satu pemain dari squad kita. Hmm, oh ini dia. Gue akan melepas si Mariano. Ya, di real life dia juga gitu. Padahal dia nggak masuk skema Ancelotti. Dan juga kalau nggak salah si Rayo Falecano juga mau jese si Mariano Dias. Tapi Mariano tetap dia pingin di Real Madrid. Padahal ada jaminan dia nggak bakal main satu musim. Tapi dia tetap mau di Real Madrid. Jadi kan nyebelin gitu ya, parasit. Jadi disini gue akan lepas. Oke, dengan itu. Jadi squad kita sekarang 39. Dan kita bisa membeli Kelian Mbappe. Yap, sudah resmi. Kita sudah membeli Kelian Mbappe. Sign. Ya. Dan di hari selanjutnya, ini dia. Dia sudah berada di Madrid. Kelian Mbappe dengan harga 193 juta dari PSG. Apakah dia bisa menjadi mesin goal untuk Real Madrid? Semoga saja. Dan itu dia untuk transfer pertama kita. Dan masih banyak hal yang harus kita kerjakan coy. Oke, jadi pemain-pemain yang kita akan lepas. Mulai dari Madrid sampai Isco ya. Jadi gue ada urutin dari yang paling tua. Dan batasannya Mendy sama Odriozola. Itu mereka sudah 25 tahun. Dan itu masih masuk dalam kriteria kita. Jadi itu sudah maksimal. Dan pemain yang kita akan jual atau lepas adalah dari Modric sampai Isco. Masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan coy. Oke, jadi gue ingin untuk mencari midfielder. Dan di sini gue tertarik sama Kai Havertz coy. Walaupun dia lebih ke pemain depan. Tapi mungkin dia bisa aja kita mainin dia sebagai midfielder. Di Chelsea dia bermain sebagai false nine. Juga menjadi nomor 10. Winger juga bisa. Jadi kita akan coba beli dia. Dan semoga saja diterima tawaran kita. Gue naikin harganya. Dan itu dia. Kita akan menunggu jawaban dari Havertz dan Chelsea. Dan gue di sini juga ingin untuk membeli Yuri Tillemans lagi coy. Ya, tapi kali ini seperti yang sebelumnya. Lesson Learn gue gak akan tukar sama pemain kita. Jadi kita akan lihat apakah negosiasinya bisa berjalan dengan baik. Dan ya, semoga saja bisa ya. Lalu juga entity kayaknya juga boleh sih. Sebagai pengganti dari Kasimiro. Jadi kita akan menegosiasi dua pemain Leicester City. Dan mereka juga pemain inti di Leicester. Jadi menarik nih. Oke, gue akan coba kembali membeli penyerang. Selain dari klien Mbappe. Dan gue juga kepikiran untuk membeli Richard Leeson. Dia bisa kita mainkan sebagai winger atau striker. Dan dia juga pemain berhasil. Jadi mungkin kita bisa duetkan dia bersama Vinny di tim kita. Oke, jadi menarik nih. Kita juga sepertinya akan membeli banyak pemain dari Prime America coy. Udah dari Kai Havertz, Yuri Tillemans, Ndidi. Sekarang dari Charleston. Oke, sekarang gue akan membeli kipar. Nah, ini dia penting. Dan gue tertarik nih untuk membeli donor rumah dari PSG. Umurnya masih 21 tahun coy. Dan gue rasa dia bakal cocok menjadi pengganti dari Courtois. Oke, jadi kita sudah berada di hari selanjutnya. Jadi yang pertama, disini yang pertama ada Havertz dan Chelsea. Menerima tawaran kita. Yes, itu dia. Dan mereka menambah harganya. That's okay. Lalu Tillemans dan Leicester juga menerima. Tapi harganya dinaikin juga. Gak apa-apa. Lalu untuk Ndidi, ya senang sekali mereka menolak ya. Seperti yang gue bilang. Pasti salah satu dari mereka antara Tillemans dan Ndidi pasti akan ditolak sama Leicester. Karena mereka berdua juga pemain inti di Leicester City. Dan mereka nampaknya gak mau kehilangan kedua pemain itu. Lalu Richard Lison juga menolak, ya senang sekali. Dan donor rumah mau menerima tawaran kita. Yes, itu dia. Kita berhasil membeli pengganti dari D-Bot Courtois. Yang pertama, gue akan sign si donor rumah. Oh, ternyata gak cukup coy. Eh, gue lupa. Oke, berarti kita akan lepas si Courtois ini ya. Iya, sayang sekali coy. Ya, gue gak teka sih untuk melepas pemain-pemain senior. Tapi ya, lagi-lagi. Itulah challenge dari ini. Dan ya, sudah kita lepas. Dan sekarang kita bisa membeli si Gienlugi donor rumah. Oke, kita akan terima. Dan itu dia. Dan dengan itu berarti squadnya udah 40 lagi ya. Jadi, sekarang kita akan melepas pemain lagi. Mungkin Luka Modric ya. Karena dia udah 36 tahun. Pemain paling tua di squad Real Madrid. Jadi, sekarang kita bisa sign Tilemans. Yap, selamat datang Tilemans di Real Madrid. Oke, sekarang kita akan lepas pemain lagi. Gue akan lepas Isco mungkin ya, Isco. Oke, itu dia. Sekarang kita bisa sign Kai Havertz. Oke, ya itu dia. Jadi, kita sudah membeli 4 pemain muda. Yang pertama Tampapé donor rumah. Lalu Tilemans. Dan yang terakhir Kai Havertz. Ya, masih banyak hal yang harus kita kerjakan tentunya. Oke guys, jadi disini Real Madrid menjalani turnamen pramusim. Dan disini kita berhasil menjuarai turnamen pramusim kita. Tapi ini gue gak hitung karena kita masih menggunakan pemain senior. Jadi, gak gue hitung. Dan disisi lain juga. Kipar muda Gianluigi Donnarumma sudah bergabung bersama Real Madrid. Gue beli menggantikan posisi dari dibuat Courtois. Ya, sebenarnya kita masih punya Andre Luning sih. Tapi itu masih belum cukup menurut gue. Untuk menggantikan peran penting dari Courtois. Dan juga gue dulu pikir si Gianluigi Donnarumma itu adiknya si Buffon cuy. Ternyata beda orang ya. Namanya yang sama-sama Gianluigi tapi ternyata beda gitu. Oke, sekarang gue akan coba beli di posisi back. Buat pengganti dari Marcelo, Alapa, Carval, dan pemain lainnya. Oke, disini mungkin Alexander Arnold sih. Ya, right back-to-back di pas 2021 ya kalau gak salah. Kita akan coba beli dia dari Liverpool menjadi pengganti dari Dani Carvajal. Dan ya, harganya cukup mahal cuy. Dan semoga saja diterima sama Liverpool. Oke, lalu sekarang gue ingin untuk membeli posisi center back. Dan Delic mungkin pilihan yang bagus tentunya. Dan gue juga akan mencoba membeli Delic cuy. Lalu, ya, semoga saja diterima. Lalu sekarang kita akan membeli posisi left back. Ini gue tertarik sih sama Theo Hernandez. Tadi kita mencoba untuk membeli Angelino tapi ditolak. Dan sekarang kita akan mencoba membeli Theo Hernandez. Dan dia juga dulu pernah bermain di Madrid satu musim. Terus dipinjamkan ke Sociedad satu musim. Dan akhirnya dia pindah ke Milan. Ya, dia susah bersaing dengan Marcelo. Dan sekarang gue akan memulangkannya balik ke Spanyol. Oke, jadi kita sudah di hari selanjutnya. Jadi yang pertama, kita bisa membeli tren Alexander-Arnold. Tapi harganya dinaikin sama Liverpool. Gak apa-apa tentunya. It's okay. Lalu kita juga bisa membeli Magis Delic. Dan harganya juga dinaikin. Jadi sepertinya pemain-pemain yang kita beli itu harganya dinaikin semua ya. Oke lah. Lalu ada Theo Hernandez. Oke, akhirnya harganya tidak dinaikin. Dan kita bisa membeli dia. Lalu ada negosiasi dengan Lucas Vazquez. Pemain kita mau dibeli sama tim lain. Jadi gue akan tuntaskan dulu ini. Gue akan sign 3 pack yang baru kita beli. Oke ya. Gue lupa squadnya udah menumpuk. Dan by the way, di sisi lain. Pemain yang masuk di radar scouting kita. Ada yang pertama Kounde, Kimi, dan Kimpembe. Jadi di sini mungkin gue tertarik sama Kimi sebagai pengganti dari Casemiro. Karena kita gagal membeli NDD. Lalu juga ada Julius Kounde. Karena dia masih 22 tahun dan emang sempat dikaitkan sama Real Madrid. Dan dia juga bisa bermain di center back dan juga right back coy. Oke, jadi di sini gue akan lepas si Vazquez ke Monaco. Jadi pemain-pemain yang usianya lebih dari 25 tahun itu gue masukin ke dalam transfer list guys. Dan juga gue akan lepas si Carval karena squadnya udah menumpuk. Lalu sekarang kita bisa sign Alexander Arnold. Ya itu dia sudah resmi. Lalu sekarang gue akan lepas si Nacho. Jadi supaya kita bisa beli Delic. Yap, itu dia sudah resmi. Lalu sekarang kita akan melepas Marcelo. Mungkin, yap, gue akan lepas si Marcelo. Dan itu dia. Sekarang kita bisa sign Theo Hernandez. Dan oke, itu dia sudah resmi. Jadi bertambah pemain yang kita beli. Oke, mungkin gue bisa beli Kimi sama Kounde. Buat pengganti Alaba sama Kasemiro. Ya, gue akan coba dengan Joshua Kimi. Bacanya Joshua Kimi ya. Oke, jadi sejauh ini. Ini dia squad muda kita. Lumayan sih. Kita tinggal memperkuat posisi back tengah. Ada Julius Kounde. Dan Maju Selic. Lalu defensive midfielder. Dan mungkin penyerang kita bisa tambah satu orang lagi. Dan aku berpikir Erling Haaland coy. Ya, semoga saja kita bisa. Oke, jadi disini Real Madrid memenangkan Spanish Super Cup. Jadi skornya satu sama. Dan Real Madrid menang melalui adu penalti. Oke, jadi sejauh ini kita sudah ada dua trofi ya. Dan yang ini gue pakai pemain under 25. Nggak pakai senior lagi. Jadi menurut gue ini trofi termasuk ya. Termasuk dalam hitungan kita. Dan di sisi lain. Ada Trent Alexander-Arnold. Yang sudah sampai di Madrid dari London. Dan dia sekarang akan tanda tangan kontrak bersama Real Madrid. Ya, selamat datang Alexander-Arnold di Real Madrid. Oke, lalu disini kita juga bisa membeli Joshua Kimi dari Ben Munchen. Dan seperti biasa, harganya dinaikin coy. Nggak apa-apa. Karena budget kita lumayan tinggi. Masih cukup lah. Lalu juga ada negosiasi dengan Garrett Bell. Yang ditawar sama West Ham United. Lalu juga ada Tony Cruz. Dia ditawar sama Valencia. Oke, langsung saja kita selesaikan transfer ini. Mulai dari Garrett Bell. Ya, kita akan lepas dia ke West Ham United. Lalu juga ada Tony Cruz. Kita akan lepas dia ke Valencia. Itu dia. Sudah resmi juga. Dan sebelum kita sign Kimi. Kita akan lepas dulu si Kasemiro. Itu dia. Sudah. Dan sekarang kita bisa membeli pengantinya. Yaitu adalah Joshua Kimi. Oke, jadi pemain senior kita tersisa Karen Benzema, Ednazard, dan David Alaba. Oke, jadi gue akan membeli Conti. Karena dia masuk di scouting kita. Dan gue juga akan membeli satu penyerang lagi. Dan gue berencana untuk membeli Rengalan seperti yang gue bilang sebelumnya. Dan setelah itu kita bisa lepas mereka semua berdika. Dan misi ini akhirnya bisa tercapai. Ya, jadi tinggal sedikit lagi misi kita. Oke, jadi sebenarnya disini ada dua ya. Yaitu Kounde dan Kimpembe. Tapi disini gue akan tetap memutuskan untuk membeli si Julius Kounde. Karena dia lebih muda. Dan ratingnya juga sama aja. Jadi kayaknya lebih untung kalau kita beli si Julius Kounde. Oke, dan sekarang pembelian terakhir kita. Ya, kita akan membeli Erling Haaland. Langsung saja kita negosiasi bersama Borussia Dortmund. Ya, bayangkan saja duet Mbappe bersama Haaland itu pasti bakal bagus banget. Dan juga dibantu dengan Asensio di kanan. Bayangkan saja ya. Dan ini dia, kita sudah datangkan Joshua Kimi. Joshua Kimi bacanya. Dari Ben Munchen ke Real Madrid. Sudah sampai di Madrid untuk tanda tangan kontrak bersama Los Blancos. Jadi dia, kita beli sebagai pengganti dari Casemiro. Sebagai posisi defensive midfielder. Oke, jadi sekarang sudah jadwalnya pertandingan pertama Real Madrid di La Liga. Dan kita akan melawan Valencia. Dan fun fact, Valencia baru saja membeli Toni Kroos ya. Jadi kita disini akan melawan Toni Kroos. Dan disini tentu saja gue akan menggunakan squad baru kita yang berusia 25 tahun ke bawah. Dan disini kita dapat kabar bahwa Jules Goundé dan Erling Haaland menerima tawaran kita. Jadi langsung saja kita gas. Ya, kita akan sign mereka. Dan dengan itu, kita bisa melepas 3 pemain kita yang lebih dari 25 tahun. Ada Karim Benzema, Eden Hazard, dan juga David Alaba. Sebenarnya Karim Benzema ada kontak dengan Napoli. Dan Eden Hazard ada kontak dengan Manchester United dan RB Leipzig. Dan untuk Alaba, nggak ada kontak. Tapi gue ingin cepat aja gitu lepas mereka semua. Dan kita bisa menyelesaikan misi ini. Oke lah, untuk Alaba gue akan lepas. Dan setelah lawan Valencia, jika Benzema dan Hazard nggak ada yang tawar. Langsung saja kita lepas mereka semua ya. Dan misi kita tercapai. Oke, ini sudah menetak akhir-akhir. Tapi masih belum ada goal. Masih belum pecah telur guys. Oke, masih ada Vinicius. Berikan ke Mbappe. Mencetak goal untuk Real Madrid. No way. Oke, ya itu dia. Kita unggul atas Valencia. Ah, telek melakukan pelanggaran. Dan kartu kuning. Oh no, astaga. No, Tony Cruz. Mencetak goal ke gawang Real Madrid melalui free kick dia. Seperti balas dendam ke Real Madrid. Yang membuangnya. Ya, sayang sekali. Oke, sebentar lagi akan selesai. Dan ya, itu dia. Sudah berakhir. Sayang sekali. Kita nyamurai hasil imbang. Dan Tony Cruz yang mencetak goal. Untuk goal-nya Valencia. Oke, setelah pertandingan itu. Julius Kounde sudah bergabung dengan kita ya. Selamat datang Julius Kounde di Real Madrid. Semoga bisa bermain dengan baik. Oke, dan juga disitu ada Erling Haaland yang sudah bergabung dengan kita. Dan untuk masa lainnya. Masih belum ada yang tawar Benzema dan Etono Surgey. Jadi, gue akan lepas mereka aja ya. Karena ini durasinya udah lama banget. Ini durasi gue ngerekam itu udah lama banget. Udah capek. Hampir 1 jam. Dan mungkin di videonya gue akan cut. Jadi, kalian gak kerasa bakal lamanya kayak gimana. Yap, dan itu dia. Sudah selesai misi kita. Pemain paling tua sekarang adalah yang berusia 25 tahun. Dan misi sudah selesai. Dan gue akan lihat progres dari Real Madrid ya. Dan untuk formasi akhir seperti ini. Kalian bisa lihat. Gue menggunakan formasi 4-4 2 Diamond. Di depan tentu saja ada duo Mbappe dan Haaland. Menarik lalu ya pengen muda lainnya. Dan sekarang gue akan lihat progres dari skuad Real Madrid. Mungkin beberapa game ke depan ya. Oke, jadi ini dia baru 12 pertandingan. Hasilnya sangat baik tanpa kekal lanjur. Dan kita disini memimpin di pucuk ya. Oke, jadi seperti itu. Dan itu dia untuk video hari ini. Jika kalian suka video ini, klik like di bawah. Dan subscribe untuk berlangganan video secara gratis. Dan itu dia. Sudah 1 jam ini gue rekam. Dan gue udah capek cuy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.